Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam krisis Yusus salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua pagi ini 26 Oktober 2021 saya mengajak kita semua untuk mengawali aktivitas hari ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa selamat pagi bapak selamat pagi Yusus selamat pagi roh kudus terima kasih atas semua anugerahmu hingga saat ini kami masih bernafas dan menghirup udara segar di pagi hari ini bapak saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sebagian dari firmanmu kiranya engkau yang sucikan dan kuduskan kami serta layakkan kami bukakan mata hati dan pikiran kami bapak supaya kami boleh menerima firmanmu meresapinya dan melakukannya apa menyadikan hendakmu dalam keseharian kami di sepanjang hari ini kami serahkan waktu-waktu ini bapak hanya ke dalam tangan pengasihanmu terima kasih Yusus amin bacaan firman pagi ini akan diambilkan dari masmur 18 ayat 3 sampai dengan 4 yang akan dibacakan oleh Mbak Birta salah seorang anggota jemaat anak GKC condong catur silahkan Mbak Birta bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari masmur 18 ayat 3 sampai 4 yang demikian ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bantengku terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat daripada musuhku demikian firman Tuhan terima kasih Mbak Birta yang sudah membacakan firman pagi ini bapak ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih ada sebuah kesaksian dari sepasang suami istri dimana keduanya adalah pendeta jemaat atau gembala jemaat di sebuah gereja ibu pendeta yang bernama ibu Vena ini mendapatkan vonis terkena kanker payudara dan pada tanggal 15 April 2021 yang lalu beliau menjalani operasi pengangkatan kanker payudara nah setelah menjalani operasi pada saat ibu Vena sedang beristirahat di pembaringannya ditemani oleh suaminya ada seorang cleaning service Mbak Tari namanya yang masuk untuk membersihkan ruangan dimana ibu Vena ini dirawat dan Mbak Tari ini tahu kalau suami istri tersebut adalah pendeta jemaat dan dia pun kemudian memberanikan diri untuk menyapa dan bertanya kepada ibu Vena ibu tidak marah atau bertanya kepada Tuhan kenapa ibu bisa sakit seperti itu ibu Vena kemudian kembali bertanya kepada Mbak Tari maksudnya Mbak bagaimana ya Mbak Tari kemudian menjawabnya lagi Bapak dan ibu kan gembala jemaat yang melayani banyak orang lain tapi kenapa ibu bisa sakit seperti ini pertanyaan Mbak Tari ini merupakan pertanyaan teologis dan refleksi awam tentang keadilan Allah kenapa orang-orang yang sudah melayani Allah dan banyak orang kok ibu bisa sakit parah seperti itu kenapa ada orang yang baik kok ibu bisa tertimpa musibah atau masalah yang berat seolah-olah Allah tidak adil terhadap umatnya dengan terharu ibu Vena ini kemudian berkata kami tidak pernah marah kenapa bisa sakit seperti ini tetapi kami selalu melihat bahwa selalu ada jalan Tuhan yang Tuhan tunjukkan dan bukakan bagi kami dan justru melalui peristiwa ini kita bisa memberitakan kuasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada saat seseorang terdiagnosa kanker ganas tahapan reaksi yang biasanya terjadi adalah orang akan terkejut kemudian mencari opsi dokter lain menyangkal tawar-menawar sampai akhirnya pasrah menerima dan berujung pada penyerahan diri sepenuhnya pada Allah ada unsur kemanusiaan dan kerohanian yang menyatu dalam diri manusia dan ada misteri dimana ada ruang bagi Allah untuk mengisinya dibalik semua peristiwa yang diizinkan terjadi dalam hidup kita ada suatu hal yang sedang Allah kerjakan melalui kita Allah sendiri yang akan membukakan jalan buat kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya jika Tuhan ada di tengah keluarga ada konsolasi atau penghiburan karena Tuhan gunung batu kita amin mari kita kembali bersatu dalam doa Bapak kami bersyukur untuk firmanmu pagi ini yang kembali mengingatkan kami untuk selalu beriman dan percaya kepada engkau ketika engkau izinkan setiap peristiwa terjadi dalam kehidupan kami Bapak maka kami boleh percaya bahwa ada ruang dimana Allah akan bekerja dan membukakan jalan bagi kami dan memampukan kami untuk melewatinya dan menjadikan kami pembawa berita sukacitamu Bapak sertai kami dalam sepanjang aktivitas dan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tanganmu Bapak kami serahkan doa kami ini amin demikian Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang terkasih renungan kita pagi ini kiranya renungan pagi ini bisa mendasari segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dan selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya